Intro Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggelar Indonesia International Small Medium Economy Exhibition 2013 di Bali. Pameran yang diikuti sekitar 200 peserta ini untuk mendukung pelaksanaan Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, ke-20 Oktober mendatang di Bali. Ratusan stan usaha kecil menengah memadati Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali. Ajang diikuti oleh 200 pelaku usaha, terdiri dari 179 kerajinan usaha kecil menengah di tanah air, serta 21 pelaku usaha dari ekonomi APEC, seperti Rusia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Lokasi pameran berdekatan dengan tempat perhelatan APEC SME Ministerial and Related Meeting di Hotel Westin Nusa Dua. Karya yang dipamerkan berupa fashion berbahan tenun endek dari Bali, batik klasik berbordir hingga songket Palembang. Sementara, kerajinan tangan berbahan alam yang memanfaatkan limbah laut dan fosil kayu, serta kerajinan berbahan batu mulia dan perak khas Bali juga turut unjuk gigi. Salah satu produk unik yang menarik perhatian adalah motif bordiran karya Lamira Rahel. Bagi Lamira, menampilkan produk lokal yang mampu bersaing dengan produk asing tentu sangat memerlukan ide kreatif dan keuletan. Produk bordirnya yang didominasi motif bunga banyak dipesan secara individu oleh pelanggannya di Amerika dan Eropa. Desain bordirnya itu khas, jadi kami memilih bunga ya khususnya karena kebetulan kami suka bunga, dan wanita biasanya suka bunga, jadi sehingga kami memilih bordir bunga. Jadi semua produk kami itu kami aplikasikan dengan adanya bordir bunga. Salah satu pengunjung Putu Adnyani mengaku senang dengan batik endek asal Bali. Selain harganya terjangkau, endekain tenun Bali juga dinilai Adnyani memiliki kualitas yang tahan lama dan tak mudah pudar. Ya karena endek itu klasik, terus kalau kita pakai baju itu klasiknya muncul, modernnya juga bisa seperti itu. Tak ketinggalan, sejumlah produk kayu limbah dari laut disulap oleh Mada Suta Maya menjadi furniture bergaya antik yang laku keras di pasaran ekspor. Ajang SME Exhibition dilangsungkan mulai 4 hingga 7 September 2013. Lewat ajang pameran produk UKM semacam ini tentu menjadi peluang market tersendiri bagi para perajit lokal. Selamat pagi.